Halo teman-teman ATL Indonesia Kali ini kita membahas Pemeriksaan Kimia Klinik Materi yang kita bahas yaitu Albumin Metode BCG Colorimetric Endpoint Jadi Kita membahasnya di channel ATL Indonesia Yang mana materi ini spesial untuk Siswa-siswi SMK Teknologi Laboratorium Medik Serta mahasiswa-mahasiswi D3-D4 Teknologi Laboratorium Medik Yang akan melakukan Praktikum pemeriksaan Di laboratorium kadar albumin Dalam darah Semoga memberikan manfaat Dan kita simak materinya Sebagai berikut Dimulai dengan permulaan Apa itu albumin Jadi albumin adalah bagian utama Dari protein plasma Jadi berfungsi mempertahankan Koloid osmotik secara ringkas Lalu dia juga sebagai Transport bahan bilirubin Asam lemak, kalsium, obat dalam darah Albumin 55 Sampai 65% protein plasma Juga sebagai Sistem buffer darah Dan sumber nutrisi Jadi umur albumin Diperkirakan 26 hari Dengan demikian Dapat dihitung Kira-kira hepar Membuat sebanyak 12 gram ya Albumin Lanjut lagi ya Teman-teman BM albumin Itu normalnya 70 ribu Ya kan Atau 4S Spatberg Jadi daya endapnya Spatbergnya Kemudian albumin Bertanggung jawab Bagi 80% tekanan Koloid osmotik plasma Kadar albumin plasma Di bawah 2,0-2,5 gram per DL Timbul edema Kemudian pada Hipoalbuminemia Terdapat peningkatan Sintesa Dan mungkin Kelambatan Metabolisme Lipid Jadi misalnya Ini terjadi Salah satunya Misalnya pada Kasus Salah satunya Sindrom neprotik Jadi hipoalbumin Sehingga Kelambatan Metabolisme Lipid Lipidnya Meningkat Lalu terjadi Hipertrigis redemia Dan Hiperkolesteremia Albumin Bertanggung jawab Bagi pengangkutan Kebanyakan bilirubin Dan kalsium Yang terikat Protein Takter ionisasi Di dalam plasma Albumin Sebagai Pengstabilisasi Atas sistem Koloid Di dalam tubuh Atau dalam darah Nah lanjut lagi Peningkatan albumin Ditemukan Kehilangan Air plasma Disebabkan oleh Statis lokal Hemokonsentrasi Misalnya Luka bakar Maka protein Maupun air Hilang dalam tubuh Penurunan konsentrasi Albumin Plasma Mungkin Karena Masukan protein Yang rendah Mungkin juga Pencernaan Atau absorpsi protein Yang tidak adekuat Peningkatan Kehilangan protein Dan Hemodilusi Nah Penurunan Masukan protein Tak segera Menurunkan Albumin Plasma Protein jaringan Terdeplesi Sebelum Kadar protein Plasma Menurun Dan penurunan Konsentrasi Albumin Plasma Tiap 1 gram Per DL Itu menunjukkan Deplesi 30 gram Protein Jaringan Nah Masih di albumin Penurunan Albumin Plasma Yang terjadi Setelah trauma Pada keganasan Dan penyakit Atropi Lainnya Yang berlangsung Lama Serta kontinu Ataupun Pada infeksi akut Atau kronis Penyakit sistemik Jadi terjadi Penurunan Kadar Albumin Plasma Sebagian Kerusakan Kerusakan Hepar Penurunan Albumin Ini Sebagian Kerusakan Kelemahan Masukan Dan Sebagian Kerana Destruksi Protein Toxic Yang Tidak Bisa Dijelaskan Nah Lanjut lagi Teman-teman Masih Di Albumin Pada Penyakit Hepar Akut Berat Atau Kronis Sintes Albumin Melemah Sementara Nilai Albumin Yaitu 3,2 Sampai 3,6 Gram Per DL Disintesis Dalam Hati Dan Mempunyai Masa Paru Sekitar 15 Hari Albumin Bertanggung Jawab Atas Pengakutan Bilirubin Kalsium BSF Brown Sopetalin BSP Maksudnya Obat-obatan Serta Salisilat Hormon Tiroxin Metabolit Seperti Asam Lemak Bebas Jadi disini Seperti Di awal Tadi Albumin Adalah Sebagai Protein Pengangkut Nah Terkait Dengan Itu Maka Kita Bisa Melihat Disini Penurunan Albumin Terjadi Karena Apa Satu Masukkan Protein Yang Rendah Yang Kedua Gangguan Pencernaan Atau Absorpsi Protein Yang Tidak Adequat Yang Ketiga Penyakit Hati Akut Atau Kronis Dimana Sintesa Albumin Menurun Ini adalah Sebagai Kesimpulannya Kemudian Yang Keempat Peningkatan Albumin Seperti Pada Luka Bakar Yang Luas Yang Kelima Sindrom Nefrotik Yang Kenapa Daran Yang Luas Ketujuh Pengeluaran Cairan Astites Dan Keadaan Dimana Metabolisme Protein Meningkat Seperti Pada Penyakit DM Dan Yang Terakhir Hipertiroidisme Dan Infeksi Serta Pada Kehamilan Dan Laktasi Ini adalah Hal-hal Yang Terkait Dengan Albumin Yang Mengalami Penurunan Nah Kita Pindah Ke Globulin Secara Ringkas Bahwa Peningkatan Kadar Globulin Plasma Itu Terlihat Pada Kebanyakan Infeksi Akut Atau Kronis Misalnya Bakterial Atau Parasitik Tetapi Kurang Pada Infeksi Virus Kecuali Yang Pada Hefar Terutama Yang Berlangsung Lama Nah Pada Penyakit Hefar Kronis Dan Pada Karsinoma Metastasis Terdapat Peningkatan Globulin Plasma Total Yang Bisa Bervariasi Nah Lanjut Lagi Disini Peningkatan Pada Penyakit Kolagen Multiple Myeloma Makroglobulinemia Dan Sarkodeoidosis Nah Jika Ada Kehilangan Air Plasma Dan Hemokosentrasi Yang Nyata Atau Statis Hebat Maka Globulin Plasma Meningkat Bersama Albumin Penurunan Globulin Plasma Total Ya Terlihat Bila Ada Defisiensi Plasma Total Luka Bakar Atau Malnutrisi Berat Atau Penyakit Traktus Gastrointestinalis Nah Bila Globulin Plasma Total Kurang Dari 10 Gram Per Liter Atau 1 Gram Per DL Dapat Dicuragi Adanya Agama Globulinemia Nah Nah Kita Lanjut Di Pengukuran Albumin Jadi Kita Menggunakan Metode Kolorimetrik BCG Envoin Pengukuran Potometrik Secara In vitro Diagnostik Kolorimetrik Tes Pengukuran Envoin Dengan Prinsip Sebagai Berikut Albumin Pada PH 4,1 Sifat Kation Berreaksi Dengan BCG Membutuh Komplek Berwarna Biru Hijau Atau Hijau Biru Intensitas Warna Itu Sesuai Kadar Albumin Dan Diukur Pada Potometer Panjang Globang 5,4 5,7 8 Nanometer Untuk Reaksi Teman Bisa Melihat Albumin Tambah BCG Komplek Album BCG Warnanya Hijau Biru Nah Kita Pindah Teman Teman Masuk Di Alat Nah Alat Yang Digunakan Mikro Pipet 10 Mikroliter 1000 Mikroliter Kupet Bersih Pipet Potometer 578 Nanometer Panjang Lombangnya Sementara Untuk Reagen Reagen Kerjanya Reagen kerja Albumin Asetat Buffer 100 Millimol Per liter Brom Cressel Green 0,27 Millimol Per liter Diterzen Kemudian pH Dipastikan 4,1 Nah Yang diperlukan Lain adalah Standar Albumin 4,0 Gram Per DL Atau 40 Gram Per liter Bisa Juga Nanti Tiap Kit Berbeda Mungkin Ada Yang 5,0 Lalu Kontrol Dan Aqua Bides NACL 0,99% Untuk Pengenceran Nah Stabilitas Reagenzia Stabil Setelah Dibuka Sampai Kadal Luarsa Bila Disimpan Pada Suhu 2-8 Derajat Celsius Sementara Untuk Bahan Pemeriksaan Itu Mutlak Menggunakan Serum Yang Paling Terbaik Jadi Simpan Suhu 20-25 Derajat Celsius Stabil 2,5 Bulan 2-8 Derajat Celsius Stabil 5 Ya kan Selama 5 Minggu Suhu Minus 10 Derajat Celsius Stabil Selama 1 Tahun Nah Untuk Cara Pemeriksaannya Teman Teman Bisa Melihat Secara Fotometri BCG Sebagai Berikut Pastikan Telah Menyiapkan 4 buah Tabung Atau 4 buah Kuvet Masing-masing Ada Blanco Reagen Ada Standar Kontrol Dan Sample Nah Masing-masing Standar Kontrol Dan Serum Itu Diisi 10 Mikroliter Menggunakan Mikropipet Lalu Setelah Diisi Semuanya Lalu Ditambahkan 1000 Mikroliter Masing-masing Mulai Dari Blanco Standar Kontrol Dan Sample Nah Homogenkan Masing-masing Inkubasi Selama 5 menit Suhu Ruang 20-25 Derajat Celcius Diukur Absorben Standar Kontrol Sample Terhadap Blanco Reagen Pada Panjang Kelombang 578 Nanometer Nah Ini Ilustrasi Gambarnya Seperti Ini Warnanya Nah Untuk Remus Perhitungan Albumin Sama Dengan Absorben Sample Per Absorben Standar Konsentrasi Standar 4,0 Gram Per DL Nah Teman-teman Untuk Tambahan Lain Yaitu Linearitas Kadar Albumin Dalam Serum Dideteksi 7 Gram Per DL Kadar Di atas 7,0 Gram Per DL Itu Harus Dilakukan Pengenceran 1 Tambah 1 Dengan NACL 0,9 Persen Dan Hasil Dikalikan 2 Untuk Nilai Kritis Kurang Dari 2 Gram Per DL Itu Hipo Albumin Minemia Berat Lebih Dari 9 Gram Per DL Itu Hal Hipo Albumin Minemia Nah Untuk Deteksi Limit Terendah Yaitu 1,1 Gram Per DL Lalu Interferensinya Yang mempengaruhi Bilirubin Di atas 10 Milligram Per DL Lipemia Trigiseridat Di atas 7,5 Gram Per Liter Dan Hemoglobin Di atas 2,5 Gram Per Liter Dapat Mempengaruhi Hasil Obat Dan Substansi Lainnya Juga Mempengaruhi Hasil Nah Pastinya Gunakan Serum Kontrol Yang Normal Yang Presinom Dan Kontrol Tinggi Patologis Jadi Normal Dan Fatologis Jadi 2 ring Nah Untuk Nilai Rujukan Teman-teman Bisa Melihat Pada Tabel Berikut Itu Metode BCG Usia Dan Jenis Kelamin 0-4 Hari Pada Bayi Yang Baru Lahir 2,8 Sampai Dengan 4,4 Dalam Satuan Konvensional Gram Per Liter Gram Per DL Maksudnya 4 hari Sampai 14 Tahun 3,8 Sampai Dengan 5,4 14 Sampai 18 Tahun 3,2 Sampai 4,5 18 Sampai 60 Tahun 3,4 Sampai Dengan 4,8 60 Sampai 90 Tahun Itu 3,2 Sampai 4,6 Di Atas Dari 90 Tahun Itu 2,9 Sampai Dengan 4,5 Gram Per DL Untuk Faktor Kompensinya Dikali Dengan 10 Maka Akan Didapatkan Dalam Gram Per Liter Pada Tabel Yang Di Ujung Nah Sementara Untuk Yang Rujukan Globulin Ya Dewasa 2,8 Sampai 3,6 Gram Per DL Bayi 2,8 Sampai Dengan 4,5 Gram Per DL Nah Lanjut Lagi Kita Kesumber Kesalahan Dari Pemeriksaan Albumin Yang Pertama Bahan Pemeriksaan Hemolisis Yang Kedua Pemasangan Tornake Terlalu Lama Menyebabkan Hemokosentrasi Di Atas Dari 1 Menit Yang Ketiga Penggunaan Panjang Gelombang Potometer Tidak Sesuai Misalnya 578 Pakai 5,4 6 Nanometer Kemudian Selanjutnya Yang Keempat Sampel Lipemik Mempengaruhi Hasil Pembacaan Tadi Sesuai Dengan Citriglycerida Yang Tinggi Sekali Sehingga Kekaruan Tadi Menaikan Pengukuran Absorben Nah Untuk Rumus Perhitungan Globulin Yaitu Didapat Dengan Total Protein Dikurangi Albumin Sama Gandengan Titik Gram Per DL Jadi Harus Mengukur Dahulu Total Protein Metode Biuret Kemudian Dikurangi Albumin Metode BCG Maka Akan Didapatkan Globulin Dalam Gram Per DL Nah Kira-kira Itu Saja Teman-teman Semoga Bermanfaat Materi Yang Kita Bahas Kali Ini Mengenai Pemeriksaan Albumin Dan Globulin Dan Pastinya Selamat Belajar Buat Siswa Mahasiswa Teknologi Laboratori Medik Sampai Jumpa Di PDAB Selanjutnya Semoga Sukses Salam Hebat ATLM Saya Amat Lepamit Sampai Jumpa Bye Bye